Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial atau cara membuat video interaktif menggunakan H5P Nah H5P itu apa sih? H5P adalah platform yang cukup populer digunakan untuk membuat video interaktif maupun media interaktif lainnya Selain mudah digunakan, H5P juga telah terintegrasi dengan LMS model dan juga WordPress Kita langsung saja ke cara membuatnya Untuk yang pertama, kita langsung masuk ke browser atau sejenisnya Yang disini saya memakai Google Form Kemudian langsung kita search H5P.com Jika teman-teman sudah memiliki akun berarti tinggal login saja Tetapi jika belum, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu Kita klik di sign up for a 30 day trial Jadi memang platform H5P ini bisa free hanya untuk 30 hari setelah kita membuat akun ya teman-teman Nah maka tampilannya akan seperti ini Disini sangat mudah ya untuk membuat akun Karena yang dibutuhkan hanya Menyisi first name, last name, email address, site name Kemudian URL-nya nanti menemukan site name dan juga LMS sesuai yang dibutuhkan Kemudian tinggal dicentang I'm not a robot dan juga I have read and accept the data privacy policy Kemudian di klik start free 30 days ketika kalian sudah mengisi semua data yang dibutuhkan ini Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke email yang sudah didaftarkan disini Di email address ini untuk mengaktifasi akun dan juga membuat password untuk login ke platform H5P-nya nanti Nah ketika sudah Nanti teman-teman tinggal login saja Nah disini saya akan coba untuk login Nah ini tampilan setelah login ya teman-teman Untuk membuat video interaktifnya Kita langsung saja klik di bagian add content Nah disini teman-teman bisa lihat ya Sudah banyak beberapa fitur Tapi yang akan kita praktikan adalah interaktif video Ini kita klik untuk bagian detail Kemudian klik bagian use Oke disini nantinya ada tiga tahapan Yang pertama adalah memasukkan file videonya Yang kedua yaitu memberikan note ataupun pertanyaan atau soal Dan yang terakhir memberikan summary untuk penutupnya Kita mulai saja dari memasukkan judul Misalkan saya akan membahas materi Tentang keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi Kemudian masuk ke bagian upload file Step satu ini loh teman-teman App video kita klik Nah disini kita bisa memasukkan video Atau file Memasukkan upload video ini bisa Dengan dua cara Yang pertama yaitu dengan mengupload video Kemudian yang Kedua bisa memasukkan link video pembelajaran dari youtube Jadi kita copy ya linknya Saya mengambil dari youtube Kita copy untuk link videonya Kemudian kita tempel di sini Dan kita insert videonya Oke Setelah ini selesai Kita langsung Masuk ke tahap yang kedua Yaitu Memberikan interaksinya Nah nanti kita bisa sesuaikan di lokasi mana Atau di menit keberapa Kita masukkan pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kita berikan kepada Viewers Disini bentuk pertanyaannya ada banyak ya Dari mulai label Text Tabel Link Gambar Statement Atau Single choice Multiple choice Benar atau salah Dan lain sebagainya Oke Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Oke kita langsung coba ya Anggaplah kita sudah menonton videonya Di Menit ke Satu Pemintalah Pemintalah kalau subsidi Masih berhasil Nah disini saya akan membuat Soal Tipe Multiple choice Bagi yang dikocoy Masih akan muncul seperti ini Display time ini Nah soal nanti akan muncul di menit ke 1.3 detik Ya Dan berakhirnya di 1.13 Nah ini bisa di adjust juga Nah apakah Nanti ketika soal muncul videonya akan di pause atau tidak Saya rasa Lebih baik di pause Kemudian display ads ini Apakah tampilannya nanti akan tombol atau poster Disini saya memilih poster Sesuai Keinginan ya Saya disini memilih untuk tampil gambar Kemudian Untuk question Untuk pertanyaannya Jadi disini saya Oh Ini titlenya dulu ya Belum diganti Jadi saya ganti di soal Metu Kemudian untuk pertanyaannya Yaitu misalkan Pajak Yang Ini ke makan Pada suatu bapang Ini bapang Untuk optionnya Ini opsi pertama Lalu Penurunan Harga barang Seput Nah ini untuk Misalkan jawaban ini betul Nah ini di contohnya Karena jawabannya salah Maka ini tidak perlu untuk di contohnya Kemudian Opsi kedua Yaitu Peningkatan Harga barang Tersebut Karena jawaban ini benar Maka Ini di contohnya Untuk Tips and feedback Tidak diisi Di luar Kemudian Karena opsinya ada tiga Maka disini saya akan menambahkan Opsi yang ketiga Dengan cara Klik Add option Yang ketiga Yaitu Tidak ada Perubahan Pada Harga Yang ketiga Yang ketiga Tersebut Sebaik saja Disini ada peraturan tambahan Untuk Ada tombol Retrie Disini Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu mengulang Jika Jawaban dari Murid salah Kemudian Yang ini Enable solution Button Button Ini Saya tidak menambahkan solusi Jadi tidak perlu Dicentak Jika sudah Selesai Kita langsung Klik bagian Sini Nanti akan muncul Pertanyaan Seperti Ini kita bisa Sesuaikan Untuk Pertanyaan Selesai 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 Dari Bersadeska Pertanyaan Selesai Satu Selesai Selesai Kita lanjut Untuk membuat Subsidy Silahkan Dihuruh S Di Subway Jadi kalau secara Nah sebelumnya tadi ya Sama display time nanti Display time nanti Soal akan muncul di menit 1.38 Kemudian nanti ketika soal Muncul videonya Akan saya Nentikan kemudian saya Display as new Sama menggunakan gambar Kemudian title nya Saya ganti menjadi soal 2 Untuk pertanyaannya Untuk pertanyaannya Yaitu Misalkan Subsidy yang diberikan Pada suatu Untuk jawaban yang benarnya Bisa kita atur Ini saya Karena jawabannya Karena jawabannya adalah salah Maka kita Centang Yang Kemudian Pengaturan tambahnya Kalau Tentang juga Pengaturnya Seturnya saya offkan Solution nya juga Saya offkan Karena saya tidak Memberikan solusi Kemudian setelah selesai Kita kembali ke atas Dan juga Maka klik Tombol centang Tampilannya akan Seperti Sudah selesai ya Teman-teman Kemudian Kita masuk Ke tahap Tiga Tahap Oke untuk Python nya ini Kita isi Petunjuk Kemudian Introduction Text nya Kemudian Setan-taman oke ini bisa disesuaikan ya teman-teman kemudian untuk ini ada feedback ya feedback ini untuk umum di luar dari soal yang kita buat tadi jadi sistem akan memberikan feedback sesuai dengan skor yang didatang disini ada autoplay video ya jika ini diaktifkan maka ketika video tersebut dibuka maka video itu akan langsung tersebut disini saya tidak aktifkan kemudian loop the video ini yaitu bisa mengulang kembali video yang sudah ditonton ini saya siksa kemudian untuk solution karena saya tidak memberikan solusi ya maka disini saya disable video kemudian untuk baterainya juga sama disitu saya tidak mengulang pertanyaan tadi sudah selesai ini tahap tiga kita langsung save di pojok kanan ini dia untuk hasilnya nah kita coba ya teman-teman nah teman-teman terlihat ketemu lagi dengan kandidia kandidia balik lagi nih di seksion kebebas yang diistilahkan dengan pajak dan ada yang diistilahkan dengan subsidi ya jadi pajak itu diistilahkan teks dalam bahasa Inggris but so nanti disingkatnya dengan huruf T kecil macam ini sementara kalau subsidi nah misalnya saya akan menjawab B kemudian kita cek jawabannya betul subsidi nanti disilahkan dengan huruf S seperti ini dari pasar nah tapi kalau kalian lebih spesifik lagi sebenarnya kebijakan yang diambil pemerintah ini itu hanya akan berpengaruh terhadap fungsi supply ya jadi kalau secara ini ini matematis nanti akan kita lihat efeknya di fungsi supply atau fungsi penawaran dari barang itu nah kan dia mau ingetin lagi sekali lagi ya keseimbangan itu kalau di ekonomi selamat menikmati selamat menikmati di di sini di klik yang public nah untuk di upload di upload itu kita harus meng-copy di kode and book ini kemudian jika ingin langsung dibagikan ke siswa bisa langsung saja membagikan kode link ini oke jadi seperti itu gambaran sekilas dalam membuat video interaktif menggunakan H5P semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati